SIGENG RAUH WANTEN ING CHANNEL KINAWI KRAMA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, SIGENG RAHAYU Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai weton yang memiliki sifat loman yang akan terbebas dari hutang Suka memberi menjadi salah satu ibadah yang bernilai pahala besar Suka memberi juga menjadi bagian untuk berderma kepada sesama, terlebih bagi orang yang sedang membutuhkan Suka memberi bisa dikatakan hubungan vertikal dan horizontal karena berhubungan dengan mualoh juga muanas Sehubungan dengan amalan ini beberapa ayat dalam kitab suci yang mengagumkan keutamaan suka memberi Suka memberi disebutkan menjadi amalan yang diganjar pahala berlipat ganda Serta menjadi salah satu cara untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan yang maha kuasa Suka memberi merupakan amalan mulia yang punya manfaat luar biasa untuk diri sendiri dan orang lain Bagi orang yang membutuhkan apapun bentuk pemberian pasti sangat membantu Memberi tidak hanya terbatas pada harta saja Menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran, senyum, memberi nafkah keluarga Mengajarkan ilmu juga termasuk dalam memberi non-material Sementara bagi kita yang suka memberi bisa membantu mensucikan diri terhindar dari marah bahaya Memberi ketenangan hati dan terbebas dari hutang Bila dikaitkan dengan primbon Jawa digambarkan ada beberapa weton yang suka memberi Sebagai balasan dari kebaikan hati mereka para weton ini terbebas dari hutang dan hidup tenang Semua uang dan harta yang mereka berikan pada orang yang membutuhkan akan diganti berlipat ganda Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan yang perlu diingat keberadaan primbon dalam hal ini adalah Sebagai gambaran, motivasi dan juga bahan intropeksi supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini Dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya Dan bagi wetonnya yang saya sebut sebaiknya panjenengan mengucapkan amin Dikarenakan ucapan adalah doa yang manjur bagi diri panjenengan Lantas apa saja weton yang suka memberi yang terbebas dari hutang itu Mari kita simak videonya sampai habis Yang pertama adalah weton Rabu Pahing Weton ini memiliki jumlah nektu yang besar yaitu 16 Berasal dari hari Rabu 7 dan pasaran Pahing 9 Weton yang terus dipayungi dewa rezeki ini memiliki watak yang tenang Suka menolong, mulia hatinya dan sederhana Seseorang dengan weton Rabu Pahing juga sangat mudah bergaul sehingga memiliki banyak teman Weton Rabu Pahing juga dikenal pandai, baik, ikhlas dan sangat beruntung meski dalam situasi sulit sekalipun Selanjutnya yang kedua weton Kamis Legi Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa Menjelaskan weton Kamis Legi mempunyai jumlah nektu yaitu 13 Berasal dari hari Kamis 8 dan pasaran Legi memiliki nilai 5 Kamis Legi menjadi salah satu weton yang juga beruntung karena memiliki sifat dermawan dan loyal dalam berteman Weton ini tetap bertahan meski dihujani ujian sangat berat Weton ini paling bagus menjadi wirausahawan, petani, seniman dan juga peternak Pekerjaan tersebutlah yang membawanya menjadi orang yang sering dipayungi dewa rezeki dan keberuntungan Selanjutnya yang ketiga weton Jumat Wage Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa weton ini memiliki jumlah nektu 10 Yang terdiri dari hari Jumat 6 dan pasaran Wage 4 Weton ini memiliki sifat yang sangat bijaksana serta suka memberi nasihat kepada orang lain Pemilik weton ini memiliki karisma dan wibawa yang tinggi, orangnya yang sangat jujur, agak pendiam, serta suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan Yang membuat weton ini akan mendapat keberkahan untuk rezekinya Selanjutnya yang keempat weton Selasa Pahing Menurut Primbon Jawa weton Selasa Pahing memiliki jumlah nektu 12 Berasal dari hari Selasa 3 dan pasaran Pahing 9 Weton ini memiliki sifat yang giat dalam bekerja Sifat yang suka menolong dan murah hati Sehingga membuat banyak orang menyukainya Di samping itu weton ini juga memiliki sifat yang serius sehingga akan mendapatkan hasil yang terbaik Kebiasaannya yang suka membantu orang-orang yang mendapatkan kesusahan Baik dalam hal finansial maupun hal yang lain Tanpa memandang status ataupun golongan membuat weton ini mendapatkan keberkahan di dalam rezekinya Selanjutnya yang kelima weton Sabtu Wage Weton ini memiliki jumlah nektu 13 Berasal dari hari Sabtu 9 dan pasaran Wage 4 Weton ini terkenal pandai dalam mengelola keuangan dan suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan Weton Sabtu Wage giat dalam bekerja Serta memiliki mental yang tinggi juga memiliki sifat yang sangat murah hati Serta suka menolong untuk orang-orang yang mendapatkan kesusahan Tanpa membeda-bedakan Itulah tadi pembahasan mengenai 5 weton yang suka memberi dan akan terbebas dari hutang menurut Primbon Jawa Apakah panjenengan salah satunya? Semua ini adalah perhitungan manusia semata dan segalanya adalah kuasa Allah SWT Gunakan sebagai motivasi dan referensi semata serahkan dan pasrahkan semuanya hanya kepada Allah SWT Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton sampai jumpa di video berikutnya